Pilihan kalian ya, ini cara yang pertama Nah kalian ke menu pengaturan Dan kalian scroll ke bawah Nah disini harus ada mode pengembang ya Atau pilihan pengembang tulisannya Nah kebetulan disini gue belum ada Dan gue akan kasih tau caranya Klik saja tentang ponsel ini Dan lalu informasi perangkat lunak ya Yang ini, kalian klik saja Nah, kalau sudah kalian klik Disini ada tulisan nomor versi Kalian klik, klik saja ya Biasanya itu 8-10 kali Kalian klik secara cepat kayak gini Klik-klik nanti mode pengembangnya akan aktif ya Dengan kalian mengisi pola atau sandi kalian Misalnya ada disini ya Pilihan pengembang, nah ini sudah ada Kalian langsung klik saja Mode pengembangnya atau pilihan pengembangnya Lalu kalian scroll ke bawah Kalian scroll terus Cari disini menu yang namanya Biasanya disini suka ada menu Paksa Paksa 4 kali ya teman-teman Nah, ini 4 Paksa 4 kali MSHA Nah, kalian bisa on-kan ya Atau aktifkan kayak gini Lalu opsi selanjutnya Bisa langsung kalian ke perawatan perangkat ya Kalau di hp kalian belum ada Opsi ini atau menu ini Bisa kalian aplikasi di playstore Kalian unduh ya Unduh aplikasi playstore untuk pembersih perangkat ya Pembersih sampah Dan lain-lainnya Seperti ini Bisa kalian klik perbaiki sekarang Kayak gini ya teman-teman Nah, ini untuk opsi yang kedua Di cara yang pertama kali ini Nah, opsi yang ketiga Kalian ke manager aplikasi ya Ke menu aplikasi Dan kalian cari aplikasi PPSSPP Dan kalian klik penyimpanan Lalu kalian langsung saja hapus memory ya Atau misalkan kalau tidak ada gamenya Bisa kalian paksa berhenti dulu ya Supaya ke pengetahuan yang awal banget gitu ya Nah, kita ke cara yang kedua teman-teman Yaitu di aplikasi PSP-nya Kalian bisa langsung ke game yang first class Dan kalian klik kembali Dan pilih disini create game config ya teman-teman Disini fungsinya supaya settingannya khusus untuk game yang suka first class saja ya teman-teman Supaya tersetting gitu ya Yang lainnya kalian jangan setting kayak gini Oke, kalau misalkan sudah Kalau langsung saja kalian klik game settings ya teman-teman Kalian klik game settings Nah, opsi yang pertama untuk settingannya Yaitu di bagian backhand ini ya teman-teman Nah, di HP saya disini Untuk PRS yang terbaru ini Di bagian backhand hanya muncul OpenGL saja ya Jadi, belum support ya untuk 2 mode Tapi mungkin HP kalian yang speknya lebih tinggi Biasanya ada 2 mode ya Ada full-kan, ada OpenGL Nah, kalian ubah ke full-kan cuy ya Supaya tidak first class ya Untuk khusus game yang first class saja ya Jadi, untuk game yang tidak first class Yang aman-aman saja Yang lancar Jangan kalian setting ya Jadi, ini untuk game yang first class saja Bisa kalian ubah ke full-kan ya Nah, ini juga sudah banyak terbukti ya Dan memang terbukti tidak first class lagi Nah, opsi selanjutnya Kalian bisa ke menu system ya Di sini dan kalian scroll ke bawah Ada satu opsi yang penting juga Nah, ini di bagian fast memory ini Jadi, cerita dulu ya Gue main warrior PSP itu Sering banget first class Atau tiba-tiba keluar sendiri gamenya Akhirnya, gue nemuin satu opsi Yaitu di bagian fast memory ini cuy Ya, ini harus dikosongkan kayak gini ya Untuk game warrior Mungkin di game-game PSP lainnya Juga berfungsi cuy Oke, kita ke trick selanjutnya Menu rendering resolution ya Gue saranin itu Jangan tinggi-tinggi cuy Cukup maksimal 3x PSP Itu juga kalau spek HP kalian tinggi cuy Kalau HP kalian kentang Cukup di 2x PSP saja ya Memang di sini Kalau kalian ubah ke yang lebih tinggi Bisa membuat game-nya benar-benar jernih ya Tambah jernih-tambah jernih Semakin tinggi Tetapi di game-nya bisa berpengaruh cuy Bisa lag banget First class ya Dan lain-lain Pokoknya banyak kendala ya Makanya kalian di sini Rendering resolution Gue saranin Antara 1 banding 1 Sampai 2 kali atau 3 kali PSP ya Nah, opsi selanjutnya Yaitu di menu ini Di menu skip buffer effect ya Ini terkhusus untuk versi 1.14.1.3.4 ya Pokoknya semua versi 1.14 Dan versi yang terbaru ini ya 1.15.3 cuy Nah, skip buffer effect Nah, ini Kalian jangan cantang cuy Uncantang saja Kosongkan seperti ini Ini memang berefek ke game-nya Banyak yang berdisk screen Mungkin first class juga ya Makanya kalian hindari mencantang di menu ini cuy Untuk menu yang terakhir Nah, yang ini cuy Di menu grafik juga Nah, ini di bagian supply Bezer, curl files, quality Ubah saja kalian ke low ya Nah, bisa kalian Di sini pilih opsi-opsi yang sudah Gue bagikan di video ini Semoga bermanfaat